yang tidak bermasalah. Artinya, sebagian besar dari kelepasan pak bola Indonesia itu mempunyai masalah finansial. Maka kita mengundang pakar-pakar dan yang mengalami terhadap kondisi finansial di Indonesia. Jadi untuk sementara, kita bisa memberikan kesempatan untuk pertama kali kepada bidang finansial plenernya. Kira-kira sambil mengingat apakah dunia sepak bola ini menguntungkan atau tidak. Dunia sepak bola di Indonesia, yang kemarin mulai dari U19, sekarang mau bermain, tadi dengar informasi harga tiket di GBK sudah naik, ini dunia bisnis atau tidak? Kalau menguntungkan, kenapa finansialnya ini ninihan? Ini mungkin silakan mbak bisa memberikan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Dari Bapak Hamad. Saya selalu pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada APPI. Terima kasih banyak bagi saya, pak. Setidaknya ini adalah, apa yang saya katakan buat kesempat bola Indonesia, pak? Mengatur tentang masalah perencanaan keuangan. Bagaimana cara mengatur keuangan tentang financial planning? Karena mungkin pertanyaan yang paling basic adalah, siapa sih yang membutuhkan perencanaan keuangan? Buat kami, sebetulnya semua orang membutuhkan perencanaan keuangan. Termasuk hari ini, kita membutuhkan masalah keuangan untuk para pesepak bola. Kebetulan, saya tahun lalu mendapatkan kesempatan, saya memiliki salah satu klien. Klien saya adalah pesepak bola nasional. Jadi, setidaknya saya dapat sedikit gambaran tentang apa sendiri dengan keuangan pribadinya. Karena perusahaan kami adalah perusahaan yang membantu klien-klien untuk mengatur keuangan pribadi. Dan juga membelikan pilihan produk baik keuangan ataupun keuangan investasi. Jadi, alasan pertama, mengapa? Mengapa yang pertama adalah, karena kita tinggal di Indonesia, semua biaya itu naik setiap tahun. Mungkin Bapak dan Ibu perawatan, Bapak sudah paham semua, bulan Juli kemarin, pada saat kita mau memasuki bulan kuasa dan mau lebaran, BBM naik. Efek dari BBM naik, semua itu tak naik. Walaupun misalnya, yang naik bawang, jengkol, tapi kan kita juga tidak menyal jengkol, jadi tidak terlalu mengaruh. Tapi yang terjadi adalah, semua biaya itu tak naik. Nah, kita tinggal di Indonesia, di mana inflasi berdasarkan data dari badan pusat statistik, itu selama 10 tahun terakhir, rata-rata inflasi itu mencapai angka 7%. Sehingga, ini yang menyebabkan bahwa semua orang menggunakan perencanaan keuangan. Kita tinggal di negara yang terjadi inflasi setiap tahun dan lumayan tinggi. Yang berikutnya, Pak. Kita punya tujuan keuangan banyak. Kalau saya tanya nih, Bapak sama Ibu yang ada di sini, pastikan mimpinya banyak ya, Mbak ya? Nggak mungkin, mimpinya apa, Mbak? Sampu aja, cuma ini masuk surga. Sebetulnya, kalau itu sih, ngomonginnya yang lain gitu ya, Mbak. Tapi sebetulnya, tujuan keuangan yang kita inginkan pasti banyak. Dari mulai membeli renang, memberi perdaraan, menyekolahkan anak. Tapi yang terjadi adalah, keuangan kita terbatas. Di antara mimpi yang begitu banyaknya, yang begitu tak terbatas, kondisi keuangan kita terbatas. Yang berikutnya, mungkin kita di sini banyak memiliki asuransi, tapi bingung. Sebetulnya, ini kebutuhannya yang pernah ya. Saya ada klien yang sebelumnya itu, karena saya pesepah bola itu juga sudah memiliki asuransi. Ada sekitar 2 atau 3, tapi ternyata kurang sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin nanti kalau masuk asuransi, Pak Aidy yang akan menjelaskan lebih detail. Yang berikutnya, ada dananya, sudah punya uangnya. Karena rata-rata kita semua memiliki pendapatan. Tapi yang dipermasalahkan adalah, bagaimana cara mengelola perhubungan ini, supaya lebih efektif, adusian, dan lebih maksimal. Karena tadi disampaikan bahwa apabila kita tinggal di Indonesia, sehingga, inflasi saat ini, year on year, tahun ini itu mencapai angka 8,4%. Apabila kita hanya menyimpan uang dalam bentuk tabungan saja, sehingga dalam bentuk tabungan hanya mencapai 1-2% per tahun, otomatis uangnya akan terus berkurang. Mimpi kita harganya naik terus, tapi uang kita tumbuhnya tidak maksimal. Nah, itulah fungsi dari perencanaan keuangan, agar uang yang kita miliki bisa maksimal dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Mbak. Semuanya aja dikit lagi. Nah, ini mungkin, maaf, Mbak belum, eh Mbak Di. Ini mungkin, mohon maaf kalau ada yang salah gitu ya, karena ini adalah yang saya tangkap dari klien yang saya pegang. Jadi, memang permasalahan umum, secara umum ya Pak, tidak semua pesepak bola mengalami hal ini, tapi rata-rata sebetulnya mereka memiliki pendapatan yang lumayan besar di umur yang lumayan muda. Angkanya besar, dan yang jadi masalah adalah, walaupun angkanya besar, kok nggak pernah bisa nabung? Uangnya habis, 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 habis saja. Yang kedua, jangka waktu pekerjaan bagi seorang pesepak bola itu sangat terbatas. Klien saya waktu itu usianya sekitar 27 tahun. Tapi, dia sendiri sudah memprediksi, Mbak, kayaknya saya paling mentok sampai umur 35 deh, pensiun. Nah, jadi jangka waktu pekerjaan yang terbatasnya berbeda dengan seorang pegawai yang kerja di kantoran, yang mungkin bisa bekerja sampai usia 55 tahun. Maka, waktunya sebentar. Yang ketiga, kayak seluruh bulanannya naik turun. Naik turun, dalam kata, bisa terjadi karena ketelambatan pembayaran. Karena yang saya alami juga, dari klien saya ini memang sempat mengalami ketelambatan pembayaran sekitar 2 atau 3 bulan. Sementara, klien saya ini sudah menikah dan punya anak. Di mana ada biaya bulan yang harus dibayarkan. Untuk makan, untuk bayar gaji asis dari rumah tangga, untuk biaya sekolah anak. Jadi, ini bikin bingung. Di mana ya, Mbak Fitri? Soalnya pusing, kita ngaturnya. Kalau udah terlambat, udah bingung semua. Maka, salah satu solusinya yang saya bilang adalah memang harus punya perencanaan keuangan. Di mana perencanaan keuangan itu memang tujuannya adalah untuk membuat teratur. Supaya lebih teratur. Ada solusinya untuk semua masalah keuangan. Yang berikutnya, Mbak. Ini yang tadi masalah inflasi. Sedikit. Jadi, kalau saya menjelaskan ya, karena rata-rata memang mereka, Ini untung sekali klien saya ini emang tergurang mau datang untuk mendengarkan apa itu financial planning. Tapi, saya pun menjelaskannya dengan hal yang sangat simpel. Kenapa gitu? Ini diawali dengan harga teh botol. Boleh, Mbak? Jadi, harga teh botol gitu ya, tahun 2002 gitu. Harganya masih sekitar 500 rupiah. Tapi, sekarang harganya... Boleh semuanya, coba? Sekarang harganya sudah sekitar bisa kemeribu. Jadi, ada biaya yang terus naik. Atau misalnya jajan baso deh. Saya bilang gitu. Gini ya, kalau jajan baso dulu semangkot cuma berapa, sekarang berapa. Jadi, itu yang terjadi. Maka dari itu, uang kita betul-betul harus diatur dengan baik. Yang berikutnya, Mbak. Ini masalah inflasi. Jadi, berdasarkan fakta dari kompas.com, 9 dari 10 orang Indonesia belum siap menghadapi masa pensiun. Dan, 65 persen orang Indonesia tidak sejahtera di masa pensiunnya. Plus, angka dari inflasi pendidikan itu tinggi sekali. Bisa mencapai 13,28 persen. Pesepak bola yang saya tegang untuk masalah keuangannya memang sudah memiliki anak. Sehingga saya lebih gampang masuk kepada beliau dan istrinya bahwa mereka harus mempersiapkan uang pendidikan untuk anaknya. Ini tujuan-tujuan yang pasti semua orang inginkan. Dari mulai misalnya, kalau sekarang kan usia pesepak bola, ada yang masih muda banget ya, Pak. Umur 17, umur 19, saya di belakang. Iya, doang. Tapi, harus menjirkan. Kalau nanti mau menikah, uangnya bagaimana? Jangan sampai nanti menikah, heboh ya, Pak. Karena kan aku pesepak bola keren. Nanti nikahnya harus yang bagus. Uangnya habis untuk dana menikah. Kemudian selanjutnya bagaimana? Dengan dana rumah, beda sekolah anaknya, beda mobil, dana haji, dana liburan, dan dana pensiun. Mungkin yang lebih mengerikan adalah dana pensiun dan dana pendidikan. Karena dana pensiun, kalau misalnya kita hitung usia produktif pesepak bola, usia produktif pesepak bola, itu sampai umur 35. Dari umur 35, misalnya diberikan umur oleh yang di atas sampai umur 75. Artinya mereka akan harus hidup selama 40 tahun, tanpa memiliki penghasilan yang regular lagi. Dan itu perlu diperhatikan sekali. Untuk pendidikan pun demikian. Nah, untuk itulah kami meminta bahwa, ayo, buat rencana keuangan. Membuat rencana keuangan, yang paling basic dulu adalah mengetahui kondisi awal keuangan mereka itu seperti apa. Gaji bulanan, dikurangi pengeluaran bulanan seperti apa. Memang kalau struktur gaji dari pesepak bola, maka mereka dapat uang tahunan besar, kemudian dicicil setiap bulan, sekian juta, dan nanti sisanya biasanya itu di awal. Di awal dikasih, kemudian sisanya dicicil dalam waktu setiap bulan. Nah, dari situ saya bisa mengecek, sebetulnya income bulanannya itu lumayan besar. Dengan pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi sisa bulanannya itu ada. Dan sebetulnya kondisi keuangan bulanannya itu sehat. Sebetulnya mereka tidak pernah memikirkan untuk masalah planning. Mereka hanya memberikan bahwa uang saya cukup untuk bulan ini. Tapi bagaimana dengan 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun yang akan datang? Yang kita harus dikira adalah kesejahteraan para pemain sepak bola ini harus betul-betul beres sampai ujung. Kalau enggak kan kasihan. Sia-sia mereka berkarya selama 10 tahun, tapi kemudian sesudah itu apa yang terjadi? Ini salah satu contoh sebetulnya, simpel saja, tentang pendidikan. Jadi, kalau kita menghitung, misalnya anak seorang pesepak bola, usianya sekarang 4 tahun. Berarti ibu bapaknya punya waktu 14 tahun lagi untuk mengambilkan dana untuk kuliah anaknya. Maka, kalau misalnya sekarang kuliah membutuhkan 100 juta, ini asumsi uang kuliah di swasta dari mulai masuk sampai dengan selesai selama 8 semesta. Nah, 100 juta hari ini, nanti 14 tahun lagi, akan menjadi 700 juta. Uangnya dari mana? Sebetulnya, seorang pesepak bola, apabila mengurus uangnya dengan baik sekarang pada saat mereka mendapatkan uang yang lumayan besar, ini bisa terjadi. Dan tidak dikeluarkan akannya. Pilihannya, mau menabung sebesar 3,6 juta per bulan selama 14 tahun, atau mau berinvestasi sebesar 780 ribu per bulan untuk mempersiapkan dana S1 anaknya. Jadi, kalau yang saya tahu sebetulnya, yang perlu dilakukan, yang pertama seorang pesepak bola itu harus memiliki yang namanya dana darurat. Karena income-nya bisa, masalah keterlambatan tadi itu sangat mengganggu soalnya ya. Jadi, harus punya dana, disimpan di tabunan, dan kalau misalnya terjadi keterlambatan, maka dana itu yang diambil untuk biaya hidup. Jangan sampai biaya hidup bulanan jadi terganggu. Kemudian, yang kedua adalah, mulai berinvestasi. Jadi, ini satu pilihan, mau nabung atau investasi. Kalau yang saya lakukan waktu itu, karena dapat uang langsung berk, besar di depan, saya meminta, ayo, mulai dari sekarang, setiap uang terima yang tahunan, itu langsung diinvestasikan sekaligus untuk beresin jangka panjang. Jadi, kalau ini kan bulanan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya untuk investasi sekali saja, disimpan dalam bentuk investasi di reksadana, dengan asumsi average income 20% per tahun, maka investasi untuk sekolah anaknya yang nantinya 700 juta itu, cukup dengan menyisikan 55 juta sekarang. Jadi, dalam kurun waktu, misalnya mereka bekerja, berapa tahun bisa Pak? 10 tahun lagi ya Pak ya? 10 tahun ya Pak ya? Dalam waktu 10 tahun, karena income mereka lumayan besar, mereka bisa mengumpulkan, jadi misalnya di kontrak tahun pertama, juga bisa beres anak S1-nya yang pertama. Kontrak tahun kedua, bisa beres anak S1 yang kedua. Karena, hitungannya cuma 55 juta. Jadi, sebetulnya, hitungan saya, untuk masuk SD, SMP, SMA ini ya, anak-anaknya udah beres. Dua anak, dengan satu kali kontrak yang di depan itu, itu udah bisa selesai. Hanya masalahnya gandaan banyak. Kadang pengen pergi rumah lagi, kadang pengen ganti lagi yang lebih bagus, masalah konsumtif yang sebetulnya, itu menjadi gandaan terbesar. Seharusnya, dengan gandaan yang bisa diatur, maka bisa menikmati pensiun yang begitu sejahtera sebenarnya. Tapi, yang penting lagi adalah, setelah nanti beres kepak bola, saya selalu melanjurkan, para pesepak bola ini, sudah mulai merintis yang namanya bisnis. Karena, panjang, dari 35, misalnya sampai dengan, kita dikasih umur sama yang dari 75, 40 tahun, hidupnya mau jadi mana? Harusnya, mereka sudah mulai, mengisihkan, dari uang itu, untuk jadi modal, untuk bisnis. Sehingga nanti, pada saat mereka pensiun, mereka memiliki bisnis, yang menjadi aset aktif, yang bisa memberikan, pendapatan pasif, kepada kehidupan keluarga mereka. Begitu kira-kira, kemudian, ada yang terakhir. Jadi, terakhirnya ini, bagaimana melakukannya? Jadi, yang pertama, harus melakukan financial check-up, cek kondisi keuangan, sehat atau tidak, harus memiliki tujuan, tujuannya harus definisikan dengan jelas, membuat rencana keuangan, melaksanakan rencana keuangan, dan melakukan monitoring. Ini perlu dilakukan, dan sebetulnya, ini adalah hal yang mudah, selama memiliki niat. Buat kita, semua orang, butuh perencana keuangan, dan semua orang, bisa melakukannya sendiri. Jadi, action plan-nya adalah, yang pertama, harus membenahi keuangan bulanan. Harus belajar jujur, pada kemampuan sendiri. Semuanya aja, mulai mencatat, jadi, mereka rata-rata tidak tahu, sebetulnya pengelolaan mereka itu, seberapa besar, setiap bulan. Yang terjadi, seringkali adalah, karena mereka dianggap, wah pesepak bola, uangnya besar sekali, nanti tiba-tiba datang saudaranya, pinjem uang, saudaranya sakit, boleh gak minta uang? Hal-hal seperti itu, yang sebetulnya, menggerogoti keuangan mereka. Padahal, harusnya mereka juga sadar, yang kalau waktu pekerjaan mereka itu, sangat singkat. Dan mereka harus mulai mencatat, dan yang kedua, harus memulai tujuan. Tujuannya apa? Mau sekolahin anak, mau pensiun, mau punya bisnis, mau naik haji, mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apartemen buat keselakan, apapun. Itu harus jelas tujuannya seperti apa. Membuat, dan melakukan implementasi, dari plan itu sendiri. Yang terpenting juga, yang keempat adalah, membeli asuransi jiwa, kesehatan, dan keselakaan. Jadi, pesepak bola adalah, pencari nahan utama di keluarganya. Seharusnya, mereka memiliki asuransi jiwa. Kalau sampai terjadi apa-apa, selama si bapak, pesepak bola ini, bagaimana nasib istri dan anakmu. Atrasi pesehatan dan keselakaan yang penting, dan yang terakhir, mempersiapkan aset aktif, untuk masa pensi mereka. Demikian dari saya, jadi intinya, para syoprani itu, sebetulnya, membuat kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu itu Pak, terima kasih.